Halo teman-teman, perkenalkan kita dari National Chai University. Sebelumnya kita bakal perkenalan diri masing-masing dulu, dimulai dari aku, nama aku Jenny, tahun ketiga, jurusan marketing and tourism management. Terus kenapa alasannya pilih universitas ini? Jadi aku tuh infopan, terus abis itu aku pilih jurusan design product, tapi karena yang buka itu dikit doang, jadinya disuruh langsung aku ambil jurusan yang lain yang minat aku, terus abis itu aku emang minat di tourism kan, jadi aku ambil aja tourism, terus abis itu aku masukin yang negeri-negeri-negeri itu di atas, terus abis itu dapetlah aku yang nomor satu itu Chai. Oke, next! Nama saya Janice, saya ambil jurusan business administration tahun kedua, alasan mili sekolah ini karena denger-denger sih paling murah ya di Taiwan ini ya. Karena dibantu sama pemerintah, aku masukin aja Chai, terus keterima deh, habis itu next! Nama aku Yudike, jurusannya food science tahun pertama, dulu kan memang pengen jurusan food science, terus cari-cari di Taiwan tuh universitas yang ada food science apa, yang bagus apa-apa aja ya. Terus Chai itu keluar salah satunya, jadi ambil ya. Dulu tuh pilihnya ada apa sih? Ada Chung Sing, Chai Hai Yang. Terus dapetnya di Chai? Iya, di Chai. Next! Nama gue Vini, jurusan food science juga, terus tahun pertama juga. Terus kenapa pilih Chai? Karena dulu tuh denger-dengar food science disini tuh bagus, jadi PD disini tuh. Ini pilihan pertama apa? Iya, pilihan pertama. Wah, sama dong. Oke, next! Buat pertanyaan berikutnya, di UNIF tersebut, jurusannya lebih diminati dan terkenal. Jadi di Chai ini jurusan yang paling terkenal itu jurusan agriculture, terus abis itu setelah agriculture ada food science. Terus sekolah kita itu dibagi jadi 4 kampus. Terus ada singing kampus, itu buat anak-anak yang bisnis-bisnis, yang IPS pokoknya. Terus abis itu ada lantan kampus, itu main kampus kita. Itu ada IPA, kayak yang science-science, pokoknya agriculture lah, food science lah, kayak IT, something yang pokoknya IPA-IPA tuh semua disitu. Terus abis itu yang ketiga ada di Minxiong. Nah yang di Minxiong ini tuh jurusan kayak ke guru-guru gitu, kayak desain juga disitu, bahasa disitu, seni juga. Terus abis itu musik juga ada disitu. Terus abis itu yang keempat itu Lintan kampus. Yang Lintan kampus ini katanya sih kebanyakan buat yang kayak, ya buat panjat gunung lah, or something gitu pokoknya. Tapi kita jarang sih disana, karena kayak dikit banget orang yang disitu, kayak kelas disitu. Jadi kayak kebanyakan kalau misalnya, kita kan orang Chasen kan, kayak internasional Chasen tuh harus ambil mandarin. Nah ambil mandarin tuh biasanya kita harus ke lantan kampus. Di Lantan tuh ada mandarin center gitu ya, kayak limit center buat mandarin sama Inggris juga ada. Oke next pertanyaan yang selanjutnya lingkungan di sekolah kita. Sekolah kita kan dibagi tiga ya, yang si Ming tuh kita, Lantan, terus habis itu di Minxiong. Aku jelasin dulu yang di Minxiong. Yang di Minxiong itu di dalam sekolahnya ada Seven, abis itu perpustakannya sih bagus banget ya. Ada tiga lantai atau empat lantai kalau nggak salah. Ada ruang belajarnya sendiri sendiri, bisa buka aksi juga disitu. Kalau mau belajar boleh disitu. Sevennya tuh deket domnya, abis itu di dom juga ada kantin sendiri. Abis itu kalau yang Minxiong itu kan di daerah Minxiong ya, di Jai County lebih tepatnya. Terus kalau untuk makan di luar, ya di sekitar sana juga lumayan banyak pilihan makan sih. Deket station juga ya. Terus abis itu lanjut untuk yang si Ming. Di si Ming tuh terletaknya di tengah kota. Jai. Kota Jai, pusat kota. Terus abis itu banyak banget makanan di sana. Kalian jari-jari juga nyampe, abis itu bisa ke Seven. Depan sekolah ada Seven, depan sekolah ada Seven. Ada Seven, depan sekolah ada Polnya, segala macem lah. Semuanya juga ada nih. Terus transportasinya tuh gampang banget ya. Kita juga udah bisa sih sebenernya. Kalau kita sih naik motor, terus abis itu naik sepeda dulu pas aku tain. Dari sini ke Lantan tuh cuma 8 menit, 8 sampai 10 menit lah. Ada bus juga sih. Kalau di Lantan tuh karena dia dataran tinggi, jadi pemandangannya tuh bagus. Bisa liat sunset sama sunrise ya. Terus deket tanau kan. Terus kayak perpustakaan di sini juga bagus ya. Terus kayak perpustakaan di sini juga bagus ya. Terus kayaknya ada lima gampang ya. Terus kalau lagi terus belajar bisa nonton gratis di situ. Iya bisa, bisa minjem video. Terus abis itu transportasinya tuh mereka naik bus. Biasanya kita kakak-kakak kelas bakal bonceng kalian. Iya kan? Dan kita bakal jelasin tentang dormitoria. Yang pertama itu di Siming Campus, setengah kota. Harganya 8.500. Itu cewek sama cowok sama ya. Ceweknya itu biasanya lantai 2,5 sama 3. Abis itu yang cowok itu lantai 1 sama 2. Nah setengah juga. Nah di dalam tuh ada si Ichi lah, hongganchi lah. Ada kulkas lah. Ada tempat cuci baju. Ada kerok-kerokan itulah. Terus abis itu kayak pakinya bareng-bareng ya. Terus abis itu ada vending machine. Terus abis itu kalau buang sampah tinggal buang aja ke bawah kan. Gak usah tunggu mobil. Terus abis itu kalau udah tahun pertama tinggal di suset. Tahun kedua, tiga, 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 empat tuh gak boleh. Harus pindah keluar. Kalau enggak boleh tinggal di satu dorm namanya Cinta Low. Nah untuk single roomnya tuh 14.200. Double roomnya 12.200. Triple roomnya 12.000. Kalau untuk 4 orang 10.200 ya. Kalau yang buat pilih teman kamar tuh lebih mahal banget sih. Maksudnya kayak kalian boleh cek sendiri deh di websitenya. Nah terus abis itu yang kedua ada lantan kampus ya. Punya dorm. Ada 6 dorm. Yang pertama, dorm 1 itu buat cowok. Buat anak S2. Harganya sekitar 9.650 sampai 9.900 untuk 2 orang. Terus abis itu dorm 2 itu dibuat cewek. Untuk yang undergraduate sama yang graduate S1 sama S2. Kalau yang untuk S2 nya itu 10.200 untuk 4 orang. Kalau yang untuk S1 nya 8.500 untuk 4 orang. Untuk dorm 3, dorm yang mereka nih yang cewek-cewek. Harganya 8.000 untuk 4 orang atau enggak 6 orang. Ada yang 6 orang. Tapi di lantai bawah-bawah deh kalau gak salah ya. Terus abis itu dorm. Cowok biasanya tuh di dorm 5. Dorm 5 itu harganya 6.500 untuk 4 orang. Abis itu ada dorm 6 sih. Dorm 6 tuh jarang juga sih buat yang cowok-cowok. Kayak anak luar seperti kita. Anak luar biasa di dorm 5. Terus yang dorm 6 itu harganya 6.500 juga untuk 3-4 orang. Terus abis itu lanjut yang minsyung kampus. Cewek sama cowok dibagi. Aku kurang tau sih kalau yang minsyung. Setau aku tuh gedungnya dibagi dua. Ada yang cewek sama yang cowok. Kalau yang cowok, cewek boleh masuk. Tapi kalau yang cewek, cowok gak boleh masuk sama sekali. Terus abis itu di dorm mereka itu dibawahnya juga ada ruang latihan dance. Latihan piano segala macam. Soalnya kan mereka kayak seni-seni juga kan. Terus abis itu ada buat kayak gambar-gambar juga. Ada tempat belajar segala macam. Terus abis itu di dorm mereka juga ada kantin sendiri. Harganya tuh 6.000 untuk 6 orang. Terus abis itu yang di minsyung kampus. Karena orang sini gak ada di minsyung kampus. Jadi aku gak jelasin. Halo teman-teman. Untuk keuntungannya tuh di sini. Sekolah di sini tuh lebih murah. Karena apa lebih murah? Karena cewek itu dibantu sama pemerintah ya. Uang sekolahnya. Jadi di sini lebih murah. Terus abis itu. Di hidupan sehari-harinya juga? Di hidupan sehari-harinya sebenarnya tergantung masing-masing pribadi sih ya. Kalau orang aku boros kan jadi banyak juga pengelorannya kalau yang hemat-hemat. Mungkin 7.000 sampai 15-20.000 lah di sini ya. Kehidupan di sini. Terus abis itu untuk kakak-kakak kelas di sini. Buat anak-anak yang baru masuk kita bakal nantri kalian sih. Kalau kemana-mana. Terus abis itu pemandangan di sini bagus-bagus. Sebaik tempat wisatanya juga. Ada alisan. Terus abis itu di sini pelajarannya gampang-gampang sih. Kalau menurut aku ya. Mungkin karena kota kecil kan. Jadi kemana-mana juga gampang. Efficient ya. Untuk mengetahui informasi-informasi sekolah kita. Kalian boleh buka di ncyu.edu.pw. Ntar aku kasih link-nya di sini oke. Kalian bisa buka di situ. Bisa ada Inggris sama Mandarin. Bisa lihat harga harga berapa. Dua berapa. Versi-versi ada apa aja. Dan segala macamnya di situ bisa kalian lihat. Oh iya. Terus di sini kan ada yang di luar. Chausen sama Internasional. Kalau yang Chausen itu harganya sama. Sama kayak anak-anak Taiwan. Nah kalau uang sekolahku sih 23.000. 340.000. Eh segituan. Ya segituan. Kalau kamu 25.000 ya. Kalau mereka nih Internasional sih lebih mahal. Dua kali lipat ya. Misalnya harganya Rp50.000an. Sampai Rp60.000an. Iya. Tapi bisa ada via siswa sih. Lebih gampang sih. Anak Internasional tuh lebih banyak via siswa daripada anak Chausen. Oke. Anak Chausen tuh harus saingan sama anak di Malaysia. Hongkong. Aman. Gitu-gitu ya. Oke. Terus kalau misalnya kalian mau cari kerja di sini juga lumayan gampang sih ya. Terus abis itu bisa kerja indeks atau restoran-restoran gitu. Isi juga bisa ya. Terus abis itu ada kerja yang wedding-wedding. Something like that. Hotel. Gajar. Aku ngajar. Oke pesan-pesan untuk dadi dari kelas yang bakal dateng. Jangan salah pilih jurusan. Pilih sekolah yang bener. Hati-hati. Jangan sweep in. Sweep in tuh artinya kasar-kasar ya. Jangan kasar-kasar. Iya. Karena kayak Twitter dulu tuh lu yang di tangan lu gitu. Bukan temen lu ya Megan. Jangan ikut-ikut temen lu. Terus abis itu. Jangan bolos ya. Jangan bolos. Jangan bolos. Abis itu dengerin lausenya. Kalo gak ngerti ya tanya temen. Temen-temen kita bakal bantu sih. Kak kelas lah bisa bantu. Oh terus. Karena di tewan nih. Di sekolah aku ya. Di sekolah aku ada namanya cesu. Cesu itu tuh kayak kakak kelas kita. Ada kayak family. Terus. Setiap dirusan. Satu orang tuh punya satu cesu ya. Terus abis itu cesu itu bakal bantu kita terus. Kalo kamu nanya kamu bisa cari dia. Buku juga. Biasanya dia kasih kita sih. Kalo gak kita beli sama dia. Tergantung cesunya sih. Biasanya orang tewan kalo gak. Itu biasanya di mixi. Sekolah. Apalagi ada yang disampaikan temen-temen. Semangat ada ya. Sekian terima kasih. Bye. Bye.